Halo, nama saya Arapenta Lingka Purba. Saya Selamat Pajar. Di depan saya sudah ada jajanan tenongan. Kali ini kita bakal nge-main takjil khasol. Bawa puasa pake apa, Ben? Kalau di rumah sih biasanya pake... Sama sih kue juga, kola, kadang-kadang takjil-takjil khas Bekasi. Apa, Ben? Takjil-takjil khas Bekasi? Biasa kan di luar planet kan, jadi nggak ada yang tahu. Kalau solo sih, kalau takjil sih, belum ya? Cuma kalau makanan sih soto. Soto, biasanya buka puasa pake soto. Mari kita coba. Pakicop. Mari kita coba. Makanannya. Rasanya manis, empuk. Dalamnya ada gulanya. Dari ketang. Apa namanya ya? Kalau nggak salah sih ini kue putu. Yang kan ada kue putu yang manis. Cuma ini yang bulatnya. Cuma namanya nggak tahu apa ya? Nyala, nyala. Namanya... Telepon. Oh, kelepon. Itu kan beda. Putu kok panjang. Iya kan putunya panjang. Kan biasanya abang-abang ada yang jualan. Ada yang bulat kan. Yang ada bunyinya suaranya. Wah. Telepon. Telepon. Oke, yang tahu satu ada di sini. Agak asin. Namanya... Lopis. Kalau setahu saya ini kue Lopis. Mau tahu bener nggaknya ya? Nama bahasa solonya apa? Iya. Bener? Iya. Coba ini. Bahasa solonya agak manis. Ini bahannya dari singkong. Ini gurih ini. Namanya... Sawut. Gue getuk ini. Dari singkong. Bener nggak? Bener? Salah ya? Getuk. Ini gue sedangnya sawut nih. Tapi kalau getuk di Bekasi juga ada kan? Ada. Getuk banyak yang jual. Kita coba lagi. Masanya manis. Ini pernah cobain sih. Ini paling enak nih. Favorit. Banyak tepung. Ini sering cobain. Cuma lupa namanya. Apa ya? Sabar mas. Saya mikir dulu mas. Tahu sih saya ini. Namanya... Cendil. Cendil. Nggak tahu mas. Cuma hampir ketemu. Kayak yang bilang berketemu gitu loh. Apa harus? Cenil. 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 Jadi biasanya kalau di... Solo. Di lenjongan itu... Oh, lenjongan. Saya tahu nya lenjongan. Saya tahu nya lenjongan. Ya, tentu ada cenil. Baru dua yang benar ya. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Coba deh. Mari kita coba. Ini manis. Cuma nggak terlalu manis. Sama ini. Apanya dari tepung. Gurih juga. Masanya manis. Namanya... Nggak tahu sih ini namanya. Nggak tahu ini. Nggak tahu namanya. Bikang. Bikang. Oh, Bikang. Dibukasih ada? Kayaknya sih ada. Cuma namanya sih beda. Namanya sih beda. Coba yang ini ya. Ini apa nih mas? Nggak tahu. Makan dulu sudah. Nggak tahu. Nah, ini. Pisang ini. Calabnya pisang. Namanya... Ini kuah pisang. Tepak dulu lah. Tulunya Ferdinand. Naga. Bukan. Masa kue naga? Naga apa? Nakanya mundur. Naga pisang. Naga pisang. Naga sari. Naga sari. Naga sari. Naga sari. Ya. Enak. Oh, naga sari. Lalu kepikiran sih tadi. Naga sari. Naga sari. Niii. rasanya pedas gitu ya pedas asin asam juga apa nih mas saya baru pertama kali makan ini namanya apa saya enggak tahu namanya buat laut keren saya manis ekspetasinya manis banyak dari ketan menjadi ketan nih rasanya manis sekali saya tidak tahu namanya namanya swan ya bukan mereknya ya kirain swan namanya pernah pernah ngerasain ini banyak juga kalau dikasih cuma namanya kadang nggak tahu apa namanya wajib wajib ih kalau wajib di Bekasi warnanya hitam oke yang terakhir mari kita coba coba misalnya manis kayak ada apa ya nanasnya kalau nggak salah apa arasannya asin kuen naftar kayaknya kuen naftar kanju bukan namanya roti iya gue kering oke gila surut nah saya nggak tahu hahaha Mari kita coba untuk minumannya Ini benar kan mas? Ini benar Ini beti-beti apa nih mas? Rasanya manis banget Enak Kolek ini Manis Kolak versi solo ya Ada pisangnya enggak? Enggak ada sih Kalo kolak ada pisang ya? Gempol peleret Gempol peleret Biasanya pake es di salah satu muliner yang cari waktu kalah Masa? Tapi enak Ini benar berapa hari ini? 8 Salah 2 Kebalik Kebalik